Iya, biasanya delman atau dokar ditarik oleh kuda. Tapi jangan kaget, jika datang ke Bandol Yogyakarta, ada dokar yang ditarik oleh dinosaurus. Kok bisa? Kita lihat yuk. Waduh-waduh, dinosaurus bangkit kembali nih pemirsa. Dilihat dari ciri-cirinya, tampaknya ini jenis T-Rex pemakan daging. Namun tenang pemirsa, dinosaurus yang satu ini bukan sungguhan, melainkan buatan manusia. Ya, di tangan pemuda di Bantul Yogyakarta bernama Iqbal Firman Syah, dokar atau delman yang biasa ditarik oleh kuda bisa ditarik oleh dinosaurus. Cara kerjanya sederhana, seperti sepeda listrik, dokar dinosaurus ini menggunakan baterai yang bisa bertahan hingga 2 jam. Kecepatan pun bisa dikendalikan oleh tuas gas seperti ini. Bahkan, dokar tersebut bisa mengeluarkan suara layaknya dinosaurus sungguhan dari MP3 Amplifier. Untuk menyelesaikan satu dokar dinosaurus, Iqbal membutuhkan waktu 7 hari. Dalam sebulan, ia bisa membuat hingga 5 dokar. Satu dokar dinosaurus ini dijual mulai 18 juta rupiah. Selain bisa berinovasi membuat dokar dinosaurus, Iqbal menciptakan replika dinosaurus yang bisa bergerak. Bukan untuk konser, puluhan pengeras suara ini berderet dalam acara adu ketangkasan Sound System. Kompetisi ini diikuti 25 pelaku usaha Sound System yang digelar di lapangan di Desa Drono Klaten, Jawa Tengah pada Kamis. Para sound engineer beradu skill membuat formula agar suara yang dihasilkan keras dan jernih. Ada dua kategori yang dinilai oleh juri. Di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sejumlah warga mengecat makam di TPU Kramat Jati di Desa Cati, Gui. Layaknya kampung wisata tematik, warna setiap nisan pun beragam. Mulai hijau, biru, merah hingga kuning. Pengecatan batu nisan makam ini dilakukan secara swadaya oleh warga sekitar sejak Ramadan lalu. Hal ini bertujuan menghilangkan kesan seram dan angker pemakaman. Selain itu, cat berwarna cerah membuat lokasi makam tampak lebih bersih dan rapi sehingga menjadikan peziarah lebih nyaman.